ya baik selamat malam rekan-rekan cyber rekan-rekan di dunia maya bertemu lagi dengan saya netpin malam hari ini saya kebetulan sedang santai sehingga ingin berbagi dengan rekan-rekan semua apa yang mungkin bermanfaat apa yang mungkin bisa memberikan value gitu ya value added untuk kegiatan Anda di masa pandemi seperti ini memang adalah tantangan bagi kita untuk terus produktif untuk senantiasa aktif dan berkreasi sehingga kita bisa memberikan karya-karya bisa memberikan suatu kontribusi nyata begitu baik itu terhadap kita terhadap orang-orang di sekitar kita maupun kepada masyarakat dan orang banyak gitu ya nah malam hari ini saya ingin mencoba untuk sharing sedikit saja tentang belajar coding gitu ya nah banyak memang yang saat ini tertarik banyak saat ini orang-orang yang mencoba untuk menggeluti bidang digital gitu ya tetapi secara konseptual mereka ngerti tetapi secara teknik mereka kadang ingin mempelajari lebih mendalam tapi resource nya enggak 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 tahu gitu loh resource nya mereka enggak ngerti nah sehingga pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk menunjukkan pada rekan-rekan sekalian sumber-sumber valid gitu ya sumber-sumber yang bisa digunakan bagi kita semua untuk mempelajari coding nah sebelum lebih lanjut sebetulnya coding itu apa sih gitu ya pakai bahasa kode-kode gitu ya jadi bahasa koding itu adalah suatu bahasa instruksional untuk memerintahkan memerintahkan komputer dalam melakukan sesuatu jadi instructional language sebenarnya atau dikenal dengan programming language yang mana dia diadopsi dari metodenya Microsoft kemudian Apple gitu ya jadi dua ini walaupun secara umum IBM kayak gitu sudah mengawali dulu sejarahnya atau orang-orang inovator lain ya seperti misalnya banyak inovator-inovator di masa lampau yang menyiptakan bahasa pemrogram sendiri tetapi dia bisa dipakai baik itu di platform Windows bisa di platform-platformnya iOS Android dan lain sebagainya nah bahasa pemrograman yang baru-baru ini muncul juga banyak gitu ya tapi saya ingin mencoba untuk memperkenalkan beberapa yang mungkin menurut saya bisa Anda pakai sebagai starter kit atau untuk mengawali pembelajaran di bidang teknologi nah secara umum kita bisa melihat dari produknya dulu yakni website aplikasi oke kemudian sistem seperti IRP dan seterusnya ini semuanya menggunakan bahasa pemrograman nah kegiatannya itu disebut programming atau dengan apa namanya kode-kode atau yang disebut coding tadi nah metodenya adalah merubah instruksi gitu ya menjadi aksi jadi conversion to apa namanya action dari bahasa instruksional atau coding tadi menjadi sistem visual atau menjadi tampilan visual atau interface istilahnya kalau Anda mau bikin website gitu ya memang Anda bisa menggunakan CMS content management system banyak CMS WordPress gitu ya sebut saja seperti itu WordPress kemudian jumlah banyak sekali tetapi secara apa namanya challenge gitu ya kita sebetulnya lebih challenging yang bahasa pemrograman tadi atau coding tadi website itu setidaknya memiliki tiga elemen bahasa pemrograman atau tiga elemen coding lah yang pertama adalah HTML Hypertext Markup Language kemudian CSS Cascading Style Sheep kemudian JavaScript atau scripting dari bahasa pemrograman Java tapi tidak sepenuhnya Java gitu ya tapi apa namanya tiga elemen ini kemudian diintegrasikan untuk membentuk suatu tampilan visual yang menarik sehingga tujuannya apa tujuannya adalah untuk terjadinya CTA jadi calling to action dalam bahasa digital marketing calling to action nah itu itu masih dalam tataran front end ya bagaimana dia mentransmisikan data yang ada di depan ke belakang ya dia menggunakan database tentunya ada database sistem database ada sistem cloud ada apa namanya memanipulasi back end gitu ya menggunakan framework dan seterusnya nah itu itu dalam tataran advance pada malam hari ini saya ingin memperkenalkan suatu apa namanya resource kepada Anda untuk mempelajari coding nah untuk mengawali coding itu dari mana Pak saya pribadi saya pribadi menyarankan atau merekomendasikan javascript dulu kenapa bukan html kenapa bukan css kenapa langsung javascript jadi gini html itu lebih kepada layouting lebih ke menata jadi tata letak kemudian apa namanya apa yang mau ditampilkan gitu ya data kualitatifnya narasi-narasinya kemudian supporting visual dokumennya lalu untuk mempercantik tampilan itu kita ada css tadi ksdk style sheet itu untuk memperindah istilahnya membuat warna gerak gitu ya dan seterusnya nah membentuknya untuk melengkapi itu maka ada javascriptnya scripting java ini membantu untuk memperkuat kemudian lebih apa namanya memberikan elemen digitalnya itu sebetulnya di javascript menurut saya nah maka saya merekomendasikan untuk mempelajari javascript dulu sebelum ke bahasa pemprogram yang lain bahasa pemprogram yang lain ada gitu ya kenapa kelebihan kita belajar javascript karena dengan mempelajari javascript gitu maka anda akan mengerti konsepnya dulu secara umum dia applicable konsepnya javascript itu di bahasa pemprogram yang lain gitu misalnya di python gitu ya atau di bahasa pemprogram yang secara umum lah itu mirip-mirip nah itulah mengapa alasan saya merekomendasikan javascript untuk anda pelajari terlebih dahulu nah resource-nya mana saja maka malam ini akan saya share gitu ke teman-teman semua dimana sih gitu ya dan saya akan mencoba untuk apa namanya menunjukkan pada rekan-rekan sekalian untuk resource mana saja yang bisa dipakai ada yang hands-on gitu ya ada yang dia langsung bisa diaplikasikan langsung praktis ada yang secara konseptual teoritis dulu baru aplikasinya ini implementasinya penerapannya dan seterusnya ada yang dia berbahasa akademis banget juga ada saya akan mencoba untuk memaparkan pada anda semua malam ini oke kita mulai dari yang paling awal ya ini mungkin Bapak Ibu sudah bisa melihat disini kita ada salah satu website favorit saya karena lengkap sekali disini dimana anda bisa mempelajari banyak sekali tutorial pembelajaran digital teknis digital teknik-teknik yang bisa anda pakai untuk memanipulasi interface di dalam web app anda atau website anda nah disini lengkap sekali kalau Bapak Ibu melihat di sebelah kiri ini ada HTML dan CSS dia up to down istilahnya dari atas ke bawah jadi HTML dan CSS betul-betul di ini dulu kemudian dia bisa setelah itu masuk ke yang paling bawah ke pemrogramannya ini javascript kemudian di javascript ini nanti ada banyak jenis juga yang bisa anda pelajari untuk advancement improvement ya atau untuk improvement anda ini javascript daftar kemudian jquery-nya ini untuk library-nya kemudian ada learn react-nya untuk framework angular.js sama juga json ini lebih ke apa namanya yang backend-backend gitu kemudian ayat dia masuk ke sampai yang paling terakhir with 3.js kemudian di bagian server side gitu ya disini ada learn sql ini untuk pemrograman database ya ini disini sql ini gak hanya database sebetulnya banyak fungsinya kemudian ada php asp gitu ya node.js raspberry pi ini ini termasuk yang baru juga artinya dia ada setelah bahasa-bahasa php php kemudian sql kemudian muncul raspberry pi ini menarik untuk dipelajari kemudian untuk programmingnya disini terus dia python ada java ada c++ learn c sharp dan yang paling menarik metode baru ini r r ini bahasa r ini juga dianggap cukup menyaingi python utamanya untuk data analisis data analisis data analisis kan bisa pakai excel kan cukup pakai makro teknik-teknik excel ada string array memang mirip seperti itu tetapi di python dan r seperti ini mereka itu menggunakan pendekatan coding sintaksnya itu sedikit berbeda walaupun secara umum penyebutan term seperti string array itu memang sama memang string array dan function dan lain sebagainya itu memang hal yang juga dipakai di pemprograman di programming language ini ada ada analisis data misalnya kita mau data mining tapi tanpa coding ada juga kita misalkan mau langsung pakai pendekatan statistik silahkan Bapak Ibu bisa pakai SPSS bisa pakai Minitem atau mungkin mau visualisasikan data saja silahkan pakai Power BI jadi Tableau ada banyak sebetulnya pilihan-pilihan hanya tinggal Anda mau habitnya lebih nyaman yang mana yang sedikit terchallenge dengan programming atau coding bisa mencoba yang seperti ini atau mau yang langsung aplikasi juga bisa selain itu ada juga WK saya menarik sekali WK ini jadi WK University itu di New Zealand sana kalau tidak salah itu membuat sebuah aplikasi juga untuk data mining termasuk analisis data dia dia betul-betul data mining jadi cleaning kemudian mencoba untuk mengerucutkan ada teknik deduktif-induktifnya juga di situ sehingga mempermudah dan tidak perlu pakai pemprograman ada sedikit tetapi tidak sepenuhnya pemprograman tidak menggunakan coding dia hanya menggunakan aplikatif sekali dan hands-on itu namanya WK nama aplikasi W-E-K-A W-E-K-A Bapak-Ibu mungkin bisa nyari seperti apa mungkin bisa search gitu ya nah kemudian ada juga disini artificial intelligence disini Bapak-Ibu akan diajak untuk mempelajari learn AI learn machine learning kemudian learn data science pandas nah lalu ada web building disediakan untuk web template juga disini kemudian web status web certificate membuat license certificate editor development dan seterusnya XML tutorial juga ada Pak kok ada XML blablabla rumit sekali jadi XML itu kalau Bapak-Ibu dulu suka bikin blog blog spot itu ada yang namanya edit HTML kemudian XML parse gitu ya jadi XML ini perlu apa namanya Bapak-Ibu mungkin sering ketemu dulu waktu pakai blog spot saya terus terang dulu mengerti sedikit tentang HTML CSS awalnya itu ya dari memanipulasi interface juga gitu di blog spot yang saya bikin saya mengawali apa namanya pembelajaran digital itu memang dari blog jadi disitu kebetulan saya bikin blog saya pakai Google AdSense juga saya mengerti seperti apa sih cara kerja AdSense cara kerja Google AdWords gitu ya dalam algoritmanya mereka seperti apa kenapa harus kita paham SEO kenapa harus kita paham digital marketing kenapa harus mengerti SEM ya agar kita betul-betul bisa mengoptimasikan apa namanya upaya-upaya teknis di website kita atau di blog kita ketika itu cuman karena sekarang orang beralih ke youtuber gitu ya menjadi vlogger bukan blogger lagi tapi vlogger gitu dulu banyak sekali guru-guru blog yang luar biasa seperti Bank Afatih Suhud gitu ya terkenal kemudian Bank Edi dari editech.com itu terkenal sekali blog dulu dan banyak blogger-blogger kalau di komunitas-komunitas itu juga di Semarang itu ada kumpulan blog lumpia apa itu saya lupa namanya sudah lama sekali memang kemudian karena sekarang orang berpindah ke aplikasi gitu ya kemudian berpindah ke Youtube dan seterusnya sehingga blog kurang trend yang banyak kemudian media-media atau portal-portal semacam itu yang banyak nah itu semua tidak-tidak jauh dari coding-coding nah Bapak Ibu bisa langsung saja ke sini nanti ke w3schools.com ini ya misalnya kita mau nih menyoba-nyoba nih HTML exemplenya ini kita langsung aja nih write out seperti apa sih tampilannya seperti ini ya ini adalah HTML diawali dari seperti ini misalnya kita mau nyoba nih mengubah page title-nya menjadi website atau belajar kemudian misalnya kita mau ubah nih ya sama payroll-nya gitu belajar coding asik nah kita mau ubah paragraf di sini p ini paragraf H1 itu heading yang paling gede nanti ada H1 H2 dan seterusnya ya misalnya di separagraf maka kita akan mengubah misalnya selamat datang selamat datang dan dunia maya mari belajar bersama di website coding asik ini ya ya mungkin kita nambahin H2-nya sebelum ke paragraf boleh kita masuk langsung ke H1 kemudian get your seat now menggunakan seperti ini langsung untuk melihatnya kita bisa langsung run di sini ini namanya console untuk run dia sudah langsung berubah belajar coding asik get your seat now selamat datang rekan-rekan dunia maya bla 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 seperti itu nah jadi bisa langsung praktek di sini rekan-rekan semua mungkin nanti bisa langsung dicoba berikutnya adalah website yang saya cukup juga rekomendasikan ini tutorial point tutorial point ini saya ketemu waktu saya mempelajari VBA waktu itu jadi di kantor saya saya bekerja itu sedang ada sedikit perdebatan ceritanya dari teman-teman di IT itu ada suatu projek untuk membuat suatu sistem yang membantu pembukuan gitu ya pencatatan terhadap apa namanya flow process tertentu di tempat kami nah mereka bingung ini menggunakan apa kita menggunakan VBA kah atau menggunakan bahasa pemrograman yang lain java kah atau apa nah kemudian mereka ada yang bilang coba pakai VBA gitu ya saya kemudian mencoba untuk mempelajari karena VBA ini sudah lama sebenarnya dia dari visual basic gitu ya jadi dia adalah ada add-innya sebetulnya di Excel itu cuman untuk mempelajarinya lebih lanjut perlu perlu ada pendalaman sedikit sehingga saya kemudian mencari nah waktu saya nyari itu saya ketemuin ini tutorial point disini ternyata selain VBA gitu ya selain VBA ya ini ada beberapa iklan-iklan seperti ini advertisement ini diabaikan saja bisa langsung ke sini jadi misalnya sudah selesai gitu ya ini persis seperti Moodle sih kalau LMS bisa langsung next page nah saya langsung ke next page atau misalnya teman-teman ini sudah cukup mengerti nih dan sudah mau langsung ke yang mungkin tidak begitu mengerti nih yang mana misalnya langsung aja ke functions misalnya langsung masuk ke functions nah ini waktu itu saya mencoba untuk mendalami VBA ini dan seterusnya nah dijelasin disini statement 1,2,3 function fine nah ini seperti apa nih sampelnya kemudian seperti apa tampilannya nah ada disini semua ini tampilan di Excel ini ini add-in di Excel Visual Basic BBA iklan-iklannya kebanyakan juga yang yang berkaitan ini ada Alibaba Cloud kita tahu Alibaba Cloud ini sedang mendisrupsi Azure sama apa itu AWS ya menarik ini nah ini ini juga kadang berganti-ganti tapi masih serumpun lah relevan lah ya dengan apa yang kita pelajar jadi cukup menarik ini website nah ada juga javascript ada juga yang lainnya bisa Anda pelajari disini nah ini tempat Anda bisa melihat menu-menunya ada coding ground-nya yang Anda bisa pakai untuk misalnya membuat platform nah ini coding ground-nya Anda lebih kemana nih misalnya mau nyoba ke HTML CSS jQuery bootstrap ke Python ke Kotlin dan seterusnya ini ini ada banyak sekali ini framework-framework bisa Anda pakai nah ini HTML kenapa HTML5 Pak ya ini yang terbaru sekarang sudah ke HTML5 ya jadi kita masuk ke situ nah ini bisa Anda coba cermati nanti bisa Anda gunakan untuk mempelajari dan cukup lumayan banyak tutor video juga dan seterusnya nah berikutnya adalah oke sebentar saya tutup dulu ya tidak begitu perlu ya ya ini ini kalau Anda misalkan mencari ini ya Anda mencari ini enggak hanya skill aja gitu ya tapi juga langsung mengalami atau merasakan pengalaman akademis saya rekomendasikan website yang satu ini saya rekomendasikan website satu ini yudacity.com yudacity.com ini luar biasa yudacity ini persis seperti apa namanya Coursera gitu ya atau NX Future to Learn gitu ya itu tiga dewa tiga besar di MOUC itu nah ini yudacity ini menariknya kenapa karena sering banyak sale sering banyak ini seperti ini flash sale 75% of enrollment nah kelebihan di yudacity ini ada yang namanya nanodegree nanodegree ini apa nanodegree nanodegree ini adalah semacam pengakuan atau sertifikasi Anda sebagai apa namanya praktisi digital yang sudah belajar di sini yang sudah belajar di yudacity jadi dia memiliki banyak sekali program bahkan dia tidak hanya untuk individual gitu ya tetapi untuk untuk enterprise juga ada untuk government nah ini menarik sekali nah explore our schools to find your private program nah ini menarik di sini ada pilihan yang mana Anda ini mau arahnya ke karir yang mana atau ke job yang mana atau mau ke kompetensi baru yang mana kita ada ke data science ini ya Anda akan dipilih sorry Anda akan diberi kebebasan untuk memilih mau ke data engineering dulu data analyst nya dulu business analytics nya dulu data scientist dan seterusnya Anda cukup pilih saja salah satu nanti diajari betul dari konsep awal hingga selesai disini ada ada informasi yang lain estimated time nya jadi perkiraan selesainya kapan ada 4 bulan 5 sampai 10 jam per minggu yang harus Anda apa namanya yang harus Anda sediakan nah disini ada juga yang lain lalu kalau Anda mau ke programming nih cukup pilih saja akan muncul nih programming ada business kemudian ada artificial intelligence itu ya artificial intelligence luar biasa banyak sekali peminatnya banyak orang pengen bikin robot seterusnya bikin sistem-sistem AI ini AI programming with python machine learning engineer deep learning AI for trading kemudian ada lagi yang banyak lainnya luar biasa luar biasa dan NLP NLP ini bukan neuro-linguistic programming seperti yang hipnoterapis seperti itu tapi ini natural language processing ini kita memanipulasi bahasa komputer ke bahasa manusia jadi bisa-bisa dipelajari disini top rated nah retiknya luar biasa ini keren ada khusus ke langsung aplikatif seperti ini dia berarti langsung aplikatif ini seperti machine learning pakai tensorflow seperti ini kemudian machine learning pakai pythorch nah ini luar biasa jadi spesifik sekali spesifik sekali jadi ada yang untuk IoT developers intel at-age jadi semua-muanya didaringkan atau di di online AI for healthcare ini juga khusus mungkin ini untuk pandemi ini jadi dia membantu salah satu CSR-nya yudah Siti juga nah kemudian selain itu apalagi ini cukup menarik disini karena ada get real employable skills anda akan diajari betul skills-skills yang dibutuhkan dan akan dipekerjakan gitu ya nantinya kemudian ada project-based dan active learning jadi hands-on banget learn by doing with real work projects and all the hands-on exercises that lead to real skills mastery nah ini menarik menarik anda akan diajari lebih ke project kemudian pembelajar yang lebih aktif interaktif komunikatif luar biasa saya pernah mengikuti Udacity ini dan menarik sekali dan ada self-paced ini self-paced itu artinya learn on your schedule anda belajar berdasarkan schedule anda sesuaikan saja enggak masalah enggak masalah to help you need when you need it benar-benar mentornya ini 247 jadi 247 itu istilahnya 24 jam 7 hari enggak pernah yang namanya cancel meeting atau misalkan ada komplain help guest-nya itu luar biasa jadi mereka betul memberikan service excellent nah jadi ada cukup banyak sekali disini yang anda bisa pelajari dan saya pribadi ya menemukan banyak rekan-rekan yang belajar di Udacity ini itu sertifikatnya laku sertifikatnya itu atau nano degree-nya laku benar dan banyak yang menggunakannya untuk mencari pekerjaan di bidang teknologi bidang digital cukup jadi selain anda terpantik untuk lebih belajar lebih dalam lagi maka anda akan punya kesempatan lebih luas punya skill yang bisa anda jual gitu sebagai pribadi yang memiliki multitask atau multi skill gitu ya multi talent lah istilahnya oke nah selain itu ada lagi nih yang paling saya saya apa namanya sering gitu ya cuman baru-baru ini dia apa namanya baru trend itu baru-baru ini ini grasshopper namanya grasshopper ini dibuat oleh developer dari google mereka ini alunus-alunusnya google lah gitu ya yang membuat aplikasi ini sebagai csr benar-benar gratis tidak ada iklan tidak ada subscription semuanya gratis luar biasa mereka sampai mau memberikan ilmu seperti ini dan saya pribadi mempelajari javascript sebenarnya sudah 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 sering saya pakai javascript dulu tapi melakukan refreshment refreshment itu kan perlu nih kali aja ada sintaks-sintaks yang baru atau bagaimana nah ini ini apa namanya saya kemudian refresh refreshment lagi ability apa namanya skill saya di javascript ini pakai grasshopper nah setelah anda masuk nanti akan muncul langsung yang in progress tidak pakai lama langsung anda akan diarahkan ke to do apa yang harus anda lakukan apa yang harus anda pelajari itu disini in progress ini nah setelah kalau anda mau lihat apa saja nih ini ada animation animation to arise methods ada automation fundamentals itu intro to interviewing dan saya kebetulan baru sempat ya minggu-minggu inilah otak adik setelah saya download itu ini ada versi aplikasinya ya teman-teman jadi bisa anda download juga di gogok playstore langsung anda bisa pakai saya lihatkan ya ini 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 salah satu mungkin tidak tahu kelihatan apa enggak ini grasshopper ini apa namanya tampilannya cukup menarik kalau bapak ibu mungkin mau lihat saya lihatkan dia masuk ke apa namanya seperti ini kemudian dia loading dulu code with google program nah itu bahasanya mereka cukup menarik kemudian dia masuk langsung ke misalnya ini kan fundamentals 2 ya saya untuk fundamental fundamental 1 ini fundamental 1 ini sudah ada tulisan complete yang sudah dapat sertifikatnya kemarin nah sekarang saya masuk ke fundamental 2 disini juga dia akan masuk ke fundamental 2 ini yang sudah ini yang sudah yang belum yang belum yang belum itu di atasnya ini dia belum ada tanda ticknya atau belum ada tanda centangnya di atasnya ini masih PR istilahnya masih harus dikerjakan nah kalau kita ngerjainnya di komputer dia akan terupdate disini kalau kita ngerjainnya di android maka di komputer juga akan di desktop ya istilahnya itu akan di akan di akuin sorry akan di update dengan sendirinya oke jadi semacam itu kemudian berikutnya mungkin ya itu grasshopper ya kalau Anda mau belajar javascript saya apa namanya rekomendasikan ini grasshopper jadi seperti belalang beneran seperti grasshopper itu loncat loncat ke step berikutnya ke step berikutnya sampai ke puncak sampai menjadi master javascript setelah grasshopper selesai lanjut ke yang lain gitu ya lanjut ke mungkin ada buitrisku langsung ada bikin proyek ikut yudacity nanodegree ambil semua nah gitu nah kemudian banyak bertanya lah Pak itu kan kalau Anda paham bahasa Inggris gitu ya Anda enak gitu kan kalau enggak nah pilihannya ada dua nih teman-teman kalau pilihannya ada dua nih kalau misalkan kalau misalkan Anda mau cepat gitu ya Anda sudah ngerti konsep terus mau cepat Anda langsung saja ke ngambil cheat sheetnya gitu ya cheat sheetnya ini list gitu ya list apa saja sih yang ada di javascript misalkan yang seperti ini ini diterbitkan oleh website website setup.com ini salah satu buku-buku yang mereka terbitkan dalam bentuk e-book electronic book judulnya beginner's essential javascript cheat sheet language of the web menarik ya menarik ini table of contentnya Anda akan mempelajari banyak hal javascript basic variables arrays operators functions loops evals statement strings regular expressions numbers and math dealing with dates DOM node working with browser javascript ini sebenarnya bisa juga untuk OOP jadi object oriented programming ini menarik sebenarnya karena dengan javascript ini Anda bisa mempelajari kode-kode yang lain juga bahasa pemrograman lain juga karena basicnya menurut saya sangat relevan dengan javascript memang banyak yang mirip dia langsung ini memberikan apa namanya apa saja sih yang ada di javascript kemudian bisa langsung kita kalau kita kehilangan arah misalnya kita tersesat ketika belajar ini saya harus ini nya yang mana sih ini bisa langsung ke cheat sheet nya ini functions nya apa saja alert confirm console ini apa sih alert ini berarti output data untuk alert box di windows nya browser dan seterusnya nah itu itu adalah opsi pertama opsi selanjutnya kalau anda mencari itu kan masih bahasa inggris juga aku kesulitan nih pak gimana pak langsung saja langsung saja kedua website berikutnya dua website berikutnya yang ini kebetulan luar biasa kalau saya katakan orang Indonesia yang bikin gitu ya dan tidak kalah kualitasnya sama sama website website pembelajaran daring yang dibuat oleh orang-orang di luar negeri ini kita lihat yang pertama ini adalah apa namanya decoding nah ini luar biasa nih decoding.com ini ini berbahasa Indonesia nah seperti ini tampilannya yang bangun karirmu sebagai developer profesional anda bisa langsung ya ini lihat nih anda bisa melihat telah dipercaya oleh siapa saja Google, Microsoft, IWS IBM Indonesia oridu men luar biasa ini Nasrata lain Alcatel luar biasa luar biasa ini Lenovo men Kemcon Info Approved ini salah satu yang sangat saya rekomendasikan sehingga dan mereka juga masuk di program Kartu Prakerja jika anda misalkan mau upskilling gitu ya mau menaikkan skill anda ini ini sangat saya rekomendasikan decoding kenapa decoding akan lebih berbeda saya gak sedang mempromosikan ya saya hanya menunjukkan value-nya yang bisa anda pakai sehingga anda betul-betul yakin untuk mempelajari dengan sepenuh kurikulum standar industri global research-based ini setahu saya decoding ini sebelum membuat dia research-based dia betul-betul melakukan riset bagaimana sih deliverables yang paling pas untuk disampaikan ke siswa-siswanya ini luar biasa belajar fleksibel jadwal anda self-based juga code review dari developer developer expert ada review dari developer expert ada yang misalnya sudah oke tapi bisa diimprove lagi sama mereka ada masukkan-masukkan inputnya kemudian anda misalnya salah ada hal yang mungkin kurang pas maka mereka akan melakukan klarifikasi akan melakukan pembetulan akan dibantu betul disini servisnya luar biasa alumni terpercaya di berbagai perusahaan jadi sertifikat yang dari decoding yang anda dapatkan ini betul-betul menjadi most wanted banyak dijadikan persyaratan di perusahaan-perusahaan yang ada jadi decoding academy anda bisa belajar jadi android developer anda bisa jadi front end web developer ios developer machine learning developer anda pilih saja yang mana bisa masuk ke ke sini lihat daftar kelas silahkan ada yang mencoba lihat ya mari kita lihat apa saja nih disini ya ini kita bisa lihat ada yang gratis ada yang ada yang berbayar anda mau mencoba yang gratis bisa memulai pemrograman dengan C ini bahasa C ini populer memang populer dan untuk anda yang ingin lebih mengerti konsep coding gitu ya dengan bahasa C ini bisa mencoba menggunakan decoding ini kebetulan kelasnya gratis nah setelah anda menyelesaikan kelasnya gratis kemudian memelajukan pakai yang berbayar saya lebih rekomendasikan itu karena anda akan mengerti betul secara teknikal konseptual penerapannya implementnya dan seterusnya nah belajar dasar visualisasi data nah ini machine learning developer ini arahnya ada developer developer lain ya kemudian java memulai berprogram dengan java ini gratis juga anda bisa langsung belajar disini belajar prinsip pemrograman solid dan seterusnya Pak Netini sendiri sudah pernah? ya saya sudah pernah saya sudah mengikuti beberapa kelas-kelas yang ada disini salah satunya waktu itu kalau tidak salah membuat website ya ada juga bahasa-bahasa yang baru nih Swift ini ini khusus iOS ya untuk Apple ini menarik ini menarik sebenarnya ada banyak-banyak sekali ada cukup banyak bahasa baru ya seperti Julia Kotlin tapi menurut saya sebelum mengarah ke bahasa pemrogram yang baru ada baiknya anda mengerti bahasa pemrogram yang selama ini dipakai para developer untuk membangun aplikasi website yang dikenalkan oleh banyak developer secara umum sebelum masuk ke bahasa pemrograman yang baru anda untuk daftaran cukup bisa masuk atau daftar bisa pakai akun Google anda atau akun baru disini silahkan selain decoding ada nggak Pak yang Indonesia ada dong banyak ya cuman yang saya rekomendasikan salah satunya decoding dan yang satu ini ini adalah DQ Lab luar biasa anda bisa mempelajari selama 30 hari secara gratis bisa akses kemana saja tidak harus membayar 30 hari itu anda akan you will experience the real the real way of learning untuk menjadi seorang data analis atau data engineer luar biasa ini lebih ke data sih DQ Lab jadi statistiknya ini menarik ada 5000 lebih super member 30 lebih industry partner dan 55 modul yang bisa anda akses anda pelajari saya kira DQ Lab ini untuk anda yang mau belajar data science itu bisa ke sini ada juga misalnya ada chatbotnya mau chat langsung ke WA atau mau ke chatbotnya ini ini informasi informasi seperti ini ada different mulai mengerjakan project pada apa jadi ini betul-betul luar biasa banyak sekali info-info yang terkait dan kegiatan mereka disini mereka menggunakan cara belajar yang menarik disini jadi dia berbasis project alur belajarnya terstruktur pakai bahasa Indonesia dan cocok untuk pengumulan pahami konsep dasar data science latihan setelah output prediksi visual dengan live code editor live code editor ini mirip dengan visual code editor sorry visual studio code maksud saya itu mirip sekali dengan live code editornya di Qlab ini juga yang konsol-konsol yang mereka pakai baik itu decoding di Qlab itu mirip dengan konsol yang ada di desktop seperti misalkan di visual studio code tadi atau kalau Anda pernah mendengar misalnya data cam ini data cam ini luar biasa juga tapi dia pakai bahasa Inggris mungkin kalau Anda mencari yang lain yang bahasa Indonesia gitu saya rekomendasi yang tadi disini juga cukup lumayan untuk Anda yang mempelajari data apa namanya ada banyak sekali pilihannya luar biasa interactive exercises and short videos ini cukup menarik cuman memang bahasa pengantarnya pakai bahasa Inggris nih nah decoding dan di Qlab ini saya rekomendasikan kalau Anda yang mau belajar mencari yang berbahasa Indonesia silahkan nah ini kalau Anda-Anda mau langsung mempelajari gitu ya mempelajari di lokasinya langsung atau sekolah langsung saya sangat merekomendasikan Purwadika Purwadika.com ini digital technology school yang betul-betul dia itu memberikan keahlian digital yang hands-on kemudian akademis kemudian diajari bagaimana membangun startup bagaimana atmosfer inkubasinya ini benar-benar terasa banget di sini di Purwadika ini jadi kalau Anda di Jakarta Anda bisa langsung datang bekerja ke Purwadika di sini ada yang online ada yang available online misalnya seperti ini beberapa nih coding for kids and teens available online ini kemudian ada yang corporate training ini juga online job connector ini misalnya Anda sudah jadi alumni ini Purwadika Anda bisa dikonekkan di sini tapi ini juga belajar jadi dia akan menyalurkan Anda yang mempelajari yang belajar di sini di program Job Connector ini kemudian nanti Anda akan disalurkan atau Anda akan distribut untuk bekerja di perusahaan-perusahaan partner mereka ada event dan workshop juga kebanyakan dan saya kira terjangkau affordable ini untuk sekelas ilmu seperti data science coding programming luar biasa itu cukup terjangkau menurut saya kemudian ada Purwadika scholarship ini saya kesempatan sampai 100% siapa nih yang tidak ingin pasti ingin jadi pasti Anda bisa pelajari lebih lanjut bisa klik di sini kalau Anda merasa memiliki skill yang dibutuhkan maka Anda bisa menjadi pengajar juga bagikan pengalaman Anda mengajar bersama para generasi digital saat ini sekarang luar biasa kesempatan-kesempatan yang sangat terbuka bagi kita semua agar bisa memberikan kontribusi nyata ke generasi sekarang mereka mereka sudah diliput banyak media komastv .net CNN SWA HNS Korantempo dan seterusnya kalau Anda di Jakarta Anda bisa langsung saja datang ke kampus mereka ada yang di Tangerang Banten ada yang di Sudirman Jakarta Selatan ada juga yang di Bandung mungkin Anda Anda ingin langsung nyoba tanya-tanya atau mau langsung enroll mau daftar jadi siswa mereka silahkan misalnya Anda mau nyoba yang online saya rekomendasikan yang ini Job Connector Program ini Anda akan mempelajari Data Science and Machine Learning luar biasa kemudian Digital Marketing UI UX Design ini User Interface dan User Experience kalau mau bikin App Anda harus betul-betul ngerti kalau UI UX kemudian Android Native Development Full Stack Web Development impian saya dulu setelah menjadi blogger itu kemudian mulai bikin website-bikin website dulu masih pakai CMS atau kadang masih ya masih inspect-inspect website orang untuk mempelajari kode-kode mereka yang paling pakai di website mereka kemudian saya bermimpi suatu saat nanti saya pengen banget jadi Full Stack Web Development jadi Full Stack Web Development itu enggak hanya interface saja kemudian tidak hanya terbatas pada interface kepada bahasa pemrograman depan front-end tapi back-end juga luar biasa dan apa namanya saat ini saya pribadi sedang apa namanya bikin startup itu juga jadi bantu teman-teman misalkan bikin website rekan-rekan kantor mau bikin proyek-proyek di luar pekerjaan gitu ya mau bikin semacam UMKM startup saya saya kemudian memberi kartu nama ke mereka saya juga katakan bahwa saya punya service nih gitu ya memang kebanyakan startup sebenarnya sebenarnya dari teman dari teman ke teman dari word of mouth itu yang paling kuat sebenarnya word of mouth memang ada bauran pemasarannya mix marketing mix istilahnya ada price program promotion dan seterusnya tapi secara apa namanya secara kultural di Indonesia saya katakan itu kebanyakan yang paling kuat itu ya word of mouth startup startup yang saya ajari unicorn bahkan sudah ada di dekacorn itu dulu awalnya dari mulut ke mulut kemudian mereka semakin besar semakin besar kalau kita melihat valuasi startup yang ada sekarang luar biasa gojek kemudian grab kemudian ada juga mungkin di bidang apa namanya traveling itu ya ada Veloka ada e-commerce misalnya Bli-Bli ada Tokopedia ada banyak sekali Bukalapak dan seterusnya di bidang pendidikan juga gak kalah ada Pintaria Haruka Haruka Edu itu kemudian ada Ruangguru ada Zenio luar biasa mereka semua dulu saya yakin dan memang dari cerita yang saya dengar dari rekan saya yang kebetulan ada di Pintaria yang Dr. Gerald itu rekan yang sempat beberapa kali saya hadirkan di Surabaya untuk sharing-sharing dengan teman-teman juga itu mengatakan memang dari awal itu word of mouth Google AdWords hanya melakukan tugasnya untuk membuat algoritma jadi algoritma pemasaran itu memang tetap AdWords itu sense itu tetap tetapi word of mouth itu adalah yang organik jadi yang artinya yang paling natural dan kalau Anda ingin mendengarkan cerita bagaimana para pakar-pakar digital bisa sukses menjadi startup saya akan sharing mungkin di video saya yang berikutnya atau mungkin ada teman-teman yang ingin bikin webinar nanti bisa langsung mengekomen di bawah saya mungkin akan berbagi sedikit cerita mungkin di sana dengan dekat-dekat semua itu saya kira oh ya ada juga mungkin yang bertanya pak saya pengen yang langsung aplikatif pak rumit itu saya banyak banget yang tanya ke saya yang belajar tapi langsung hands on gak bener-bener ini dan gak banyak iklan blablabla oke salah satunya adalah solo learn solo learn ini CEO-nya cewek dia ahli coding dan apa namanya dia dia lah yang langsung merebutkan sertifikat nanti ketika Anda berhasil mencapai KPI pembelajarannya KPI-nya nah ini learn to code for free interactive lessons on the go practice peer support peer support itu nanti ada ruang diskusi ada forum gitu ya di bawah projek-projek atau tugas-tugas yang harus Anda kerjakan itu di bawahnya ada dan disini Anda bisa belajar banyak banget nih HTML PHP dan lain sebagainya ada Python G++ Java the all courses but all is for free you know man it's all for free available anytime and for free luar biasa luar biasa ini saya mempelajari ini banyak sekali saya melakukan refreshment-refreshment itu walaupun saya katakanlah sudah salah atau suatu hari nanti saya dianggap expert di bidang ini di bidang programming tapi saya tetap harus butuh refreshment saya lama di HTML di CSS javascript saya cukup lama mungkin dari mulai blogger-blogger dulu itu sekitar tahun 2009-2010 sedang trendnya Google AdSense yang membayar blogger dari klantikan yang di blog mereka itu sudah saya mulai pelajari sejak itu sudah sejak tahun-tahun itulah tetapi saya tetap masih membutuhkan refreshment-refreshment agar apa agar tidak hilang karena karena kita berbicara coding itu berbicara dengan komputer dengan mesin kita tidak berbicara dengan manusia kalau kita mau mendiskusikan coding-coding ini pakai bahasa manusia kadang kita tidak servisi kadang kita maksudnya A mungkin nangkepnya B jadi memang harus banyak hands-on sehingga kalau kita mau sharing-sharing tentang coding ini memang harus melalui virtual seperti ini kemudian kita buka IDE-nya integrated environment-nya kemudian akan tambah konsolnya nanti sehingga dari situ kita bisa sharing-sharing nah ini ini solo learn yang Anda bisa juga pelajari Anda bisa pakai website berbasis website seperti ini atau berbasis aplikasi dari Google Playstore seperti ini Anda bisa langsung apa namanya jadi ada yang web new code kalau misalnya kita mau bikin new code kita mau melihat teman-teman yang lain yang sedang saling berbagi saya sukanya disini adalah kita kumpul dengan teman-teman dari seluruh dunia untuk belajar bersama saling berbagi ilmu yang mereka miliki ada cukup lumayan banyak sampel-sampel yang bisa mereka atau bisa kita pelajari dari mereka ini bisa juga kita al-sin nah jadi seperti itu kita mau bikin kode baru new code ini disini kita bisa kita bisa misalnya what language you want to use for misalnya ada banyak ya yang lama-lama sampai yang baru-baru ini ada swift kotlin ruby python luar biasa jadi itu nah nanti kita apa namanya disini untuk misalkan sudah ada library-nya ya teman-teman sudah ada library-nya seperti ini terus nanti kita bisa langsung melihatnya di sebelah kanan ini konsolnya ya saya rasa terima kasih sudah bergabung dengan saya malam ini mungkin apa namanya akan sedikit rumit di awal untuk mempelajari coding tetapi effort yang akan Anda lakukan itu akan berbanding lurus dengan hasil yang juga akan Anda dapatkan di kemudian hari sukses selalu untuk Anda jangan menyerah walaupun di era pandemi seperti ini jangan pernah menyerah Anda harus terus berusaha keras untuk selalu kuat untuk selalu menerima apa namanya kenyataan bahwa kita semua harus berjuang menerima fakta dan realita bahwa kita harus tetap produktif dan jangan kalah hanya karena sebuah virus ya teman-teman kita harus belajar dan jadikan kesempatan demi kesempatan yang ada chance kesempatan demi kesempatan yang datang ini jangan sampai tersiasiakan peluang selalu terbuka di depan bila Anda terus mengupgrade diri saya Netwin dari Linguis sampai jumpa selamat malam salam sukses dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati